Intro Halo Malaysia, tuan-tuan dan bapak semua Satu isu hangat saya nak kongsi dengan kamu Setelah RM600 billion yang tak sudah-sudah RM95 billion pun tak sudah-sudah isunya Duit puluhan juta di bilik Muhyiddin Yassin Yang didedahkan oleh Anwar Musa Dimana Anwar Musa mendedahkan bahwa Terdapat duit puluhan juta di dalam bilik Muhyiddin Yassin Hari ini kita dengar lagi satu berita tergempar Berita ini yang bertajuk Kita direct to the point saja hari ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dikatakan Mengheret Muhyiddin ke mahkamah Berhubung dakwaan bayaran RM15 juta Hmm, tuan-tuan dan bapak semua RM15 juta ini Apalagi ceritanya, apalagi isunya Banyak lagi pula masalah yang timbul Tapi sebelum saya teruskan Sebelum kita teruskan huja hari ini Saya meminta kerjasama baik anda semua Untuk menekan butang subscribe Like dan share video ini Supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini Dan saya meminta jasa baik kamu untuk mengembangkan lagi channel ini Tuan-tuan dan puan-puan semua Anwar Ibrahim telah memfailkan Saman fitnah kepada Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Berhubung Dakwaan bahwa Dia menerima bayaran RM15 juta Sebagai penasihat ekonomi Selangor Peguam utama Anwar Ibrahim Sankara Nair Ataupun Nair Mengesahkan kepada Malaysia kini Bahwa Rit Saman itu difailkan Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Sebelum ini juga Tuan-tuan dan bapak semua Pada 7 Disember Anwar telah mengeluarkan Surat tuntutan Yang memberi Muhyiddin Tempo 3 hari untuk membuat permohonan maaf Tanpa syarat Berhubung Dakwaan di media sosial Dan menarik balik Video TikTok berkenaan dakwaan itu Serta membuat aku janji Bertulis Untuk tidak lagi mengulanginya Surat tuntutan Ahli Parlimen Tambun itu Adalah berkenaan Kenyataan Ahli Parlimen Pago tersebut Yang dikatakan Dibuat ketika cerama Grand Finale PN menjelang pilihan raya Di Padang Serai pada 5 Disember lalu Dan pada 7 Disember Pejabat Menteri Besar Selangor menyangkal dakwaan Muhyiddin Dan sebaliknya Mendudahkan bahwa Anwar hanya dibayar simbolik RM1 Setahun Sebagai penasihat Bukan RM15 juta Menurut salinan penyataan Tuntutan tindakan sivil Anwar selaku plaintif Mendakwa bahwa Sehari selepas surat saman Dikeluarkan Keseluruhan ucapan Muhyiddin Dalam cerama itu Diterbitkan Selanjutnya Dibawah akaun Facebook Dividend Menurut Anwar Ibrahim Dakwaan itu sebagai fitnah Palsu Dan memperlekehkan dirinya Serta dibuat dengan niat jahat Plaintif juga mendakwa bahwa Dakwaan itu antara lain Menggambarkan dirinya Sebagai seorang Yang tidak boleh dipercayai Tidak jujur mengenai penerimaan Jutaan ringgit Daripada kerajaan negeri Selangor Sebagai penasihat ekonomi Dan menipu orang ramai Namun Tuan-tuan dan puan-puan semua Pada 7 Disember Kita imbas kembali Dimana Pejabat Menteri Besar Selangor Telah menyangkal dakwaan Muhyiddin sendiri Dan sebaliknya Membela Anwar Dengan mendedahkan bahwa Perdana Menteri Hanya dibayar simbolik RM1 Setahun sebagai penasihat Kenyataan fitnah ini Dirancang terlebih dulu bertujuan Untuk memperlekehkan Memfitnah reputasi dan perwatakan Anwar Ibrahim Secara serius Selain memburukkan nama baik beliau Serta karakter Anwar Ibrahim Yang juga penyokong teguh Kedaulatan undang-undang Serta reformasi sosial Muhyiddin Keberatan untuk memohon maaf Dan menarik balik Kenyataan yang sama Tetapi terus menerbitkan Perkataan fitnah itu Dengan sengaja Dan tidak memadamkannya Sehingga kini Sehubungan dengan itu Anwar menentut Daripada Muhyiddin Mengganti rugi am Ganti rugi teruk Ganti rugi pampasan Dan ganti rugi teladan Dan perintah injungsi Untuk menghalangnya Daripada terus mengeluarkan Kenyataan fitnah serupa Sementara itu Bernama juga melaporkan Perdana Menteri Hari ini Telah memfailkan saman Terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin Berhubung ucapan Berbaur fitnah Mengenai dakwaan Beliau yang menerima gaji Sebanyak RM15 juta Semasa Berkhidmat sebagai Penasihat ekonomi Selangor Jadi tuan-tuan dan bapak semua Sedangkan Pejabat Menteri Besar Selangor sendiri Telah menyangkal dakwaan Muhyiddin Dan adakah Dengan kenyataan Daripada Pejabat Menteri Besar Selangor ini Muhyiddin Mungkin akan dikenakan Tindakan seperti apa Yang disampaikan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim Saya rasa ini Telah menimbulkan kemarahan Perdana Menteri Sebab beliau telah difitnah Cuba kita fikir tuan-tuan dan bapak semua Sekiranya kita difitnah Kita sendiri akan Melakukan seperti apa Yang Datuk Sri Anwar Ibrahim Melakukan pada hari ini Yaitu mempertahankan diri Adakah selepas ini Muhyiddin akan dikenakan Tindakan Dipenjarakan mungkin Kita tidak tahu Terus kamu sama di dalam channel ini Supaya kamu tidak terlepas Pergembangan politik Daripada channel ini Tapi Seperti biasa Kita sudah pasti Kita sudah tahu Memang banyak Yang masih mempertikaikan Datuk Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Manakan tidak Selepas saja Perdana Menteri Telah mengangkat sumpah Pengurusi Perikatan Nasional Yang sendiri meroyan Muhyiddin Yassin Yang dilihat Kecewa Sakit hati Dan mungkin marah Terhadap keputusan Ataupun melantikan Perdana Menteri hari ini Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Beliau telah meminta Keabsahan Dan akhirnya Dalam usul undi percaya Datuk Sri Anwar Ibrahim Telah mengangkat sumpah Menjadi Perdana Menteri Dan menjadi Perdana Menteri yang hebat Berdiri teguh Dengan kuat Pada hari ini Satu kenyataan Daripada Takiyudin Sekali lagi Yang mengejutkan Dan saya ingin Berkongsi dengan Kamu semua Tapi sebelum itu Saya meminta Jasa baik Kerjasama kamu Untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas Perkembangan Daripada channel ini Tuan-tuan dan perempuan semua Hari ini Satu kenyataan Daripada agenda daily Takiyudin Telah mendedahkan Sesuatu yang Pasti menggemparkan Seluruh Pakatan Harapan Benarkah Pakatan Harapan Mempunyai cubaan Untuk membeli Ahli Parlimen Perikatan Nasional Untuk membentuk Kerajaan Persekutuan Hmm Coba kita Renung-renungkan Adakah kita melihat Media ataupun Berita sebelum ini Yang menyatakan Bahwa Pakatan Harapan Ada Mengambil Ahli Parlimen Daripada Perikatan Nasional Untuk membentuk Kerajaan Setakat ini Jika anda mempunyai Komen ataupun Setuju dengan Kenyataan daripada Takiyudin Yang berbunyi Seperti ini Takiyudin Dedah Cubaan Pakatan Harapan Beli Ahli Parlimen Perikatan Nasional Hmm Coba kamu komen Kalau kamu ada Dengar tentang Berita ini Semasa PRU 15 Ataupun Semasa Datuk Sri Anwar Ibrahim Sedang membentuk Kerajaan Perpaduan Tuan-tuan dan bapak-bapak Somba Berita hari ini Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Sri Takiyudin Hassan Mendedahkan Bahawa Beberapa MP PN Cuba dibeli Oleh Pakatan Harapan Di dalam usaha Untuk membentuk Kerajaan Persekutuan Pendedahan itu Sekaligus Mematahkan Tuduhan Timbalan Presiden PKR Yang kini Adalah Menteri Ekonomi Tidak lain Dan tidak bukan Rafi Ziramli Bahawa PN juga Cuba Mencuri 10 MP Barisan Nasional Untuk membentuk Kerajaan Takiyudin kata PH Cuba membeli Ke beberapa Ahli Parlimen Daripada Perikatan Nasional Tetapi Pendedahan ini Juga sekaligus Menyatakan bahwa Perikatan Nasional Mencuba Maafkan saya Dimana PN juga Mencuba Untuk mencuri 10 MP Barisan Nasional Untuk membentuk Kerajaan Menurut Presiden PKR Rafi Ziramli Cubaan Membeli ini Dilakukan Pakatan Harapan Dengan menawarkan Jawatan Menteri Kepada MP Perikatan Nasional Selain janji Untuk membayar Semua Perbelanjaan Ketika PRU ke-15 Menurut Agenda Deli Bukan saya yang cakap Menurut Agenda Deli Saya ingin Mendedahkan disini Bahwa pihak kami Pernah ditawarkan Beberapa Jawatan Kabinet Untuk menyertai Kerajaan Di sebelah sana Kerajaan Pakatan Harapan Kerajaan Kerajaan Situai Kerajaan Kerajaan Kerajaan